Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan isi-kisi apa saja sih nanti yang akan keluar di ujian akhir semester. Nanti untuk bentuk soalnya nanti teman-teman hanya ada satu jenis ya. Nanti esai dan tidak ada pilihan ganda maupun kuisis. Nah nanti untuk pengerjaannya teman-teman nanti no open book dan juga no open handphone. Jadi pure kalian akan mengerjakan secara individu kemudian diawasi dengan dua pengawas dan tas kalian semua perabot akan disita. Jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Untuk nanti kaitannya dengan soal UAS, teman-teman silakan mempelajari apa yang sudah teman-teman susun. Nah untuk proyek akhir individu kemarin saya kaitkan dengan UAS ini karena itu berpengaruh besar terhadap pengerjaan UAS kalian ya. Jadi nanti dimulai dari teman-teman sudah selesai penyusunan proposalnya nanti apa yang kalian buat itu akan kalian tuangkan di lembar UAS. Nah misalnya kalian nanti diminta untuk menuliskan judul kalian itu apa dalam proposal itu. Kemudian mengapa teman-teman itu memilih judul itu? Alasannya apa? Kemudian rumusan masalahnya dalam penelitian kalian itu apa saja? Setelah itu tujuan penelitian anda itu apa? Dan yang terakhir penelitian yang kalian rancang dalam bentuk proposal itu termasuk jenis penelitian apa? Apakah kualitatif atau kualitatif atau mungkin PTK dan sebagainya. Kemudian teman-teman pelajari juga apa sih yang dimaksud dengan hipotesis dan apa hipotesis yang ada dalam penelitian kalian. Kemudian mengapa antara perumusan masalah, hipotesis, tujuan, analisis dan kesimpulan itu harus berhubungan. Nah kenapa ya? Nah coba kalian pelajari itu. Kemudian buat teman-teman berlatih di rumah belajar ya coba untuk membuat judul. Judul dari masing-masing jenis penelitian. Kalian buat judul jenis penelitian kualitas itu seperti apa, kuanti seperti apa, PTK seperti apa. Nah itu harus paham ya. Jadi kemarin sudah diterangkan mengenai penelitian tindakan kelas. Nah bagi yang kemarin tidak masuk silahkan untuk cari tahu ke temannya atau belajar sendiri tentang penelitian tindakan kelas. Nah silahkan dipelajari dan dipahami ciri judul khasnya PTK itu ya. Nah ada apanya biasanya. Ada kalimat seperti apa. Nah itu silahkan dipelajari. Kemudian ya tidak jauh dari tujuan kalian ya. Kalian mempelajari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini itu untuk apa. Nah seperti itu ya. Oke seperti itu gambarannya teman-teman untuk isi-isi yang akan kalian kerjakan nanti di ujian akhir semester. Semoga semuanya bisa lulus dan mendapatkan hasil yang maksimal. Silahkan belajar. Persiapkan sebaik mungkin. Semoga nanti di mata kuliah saya bisa lulus semuanya. Oke. Mungkin sekian untuk pembahasan kisih-kisih UAS metodologi penelitian pendidikan. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Lebih siat lagi. Semoga nanti bisa lulus semuanya. Dan juga jaga kesehatan. Jangan lupa nanti sarapan dulu sebelum berangkat UAS ya. Karena dipengaruhi oleh fokus itu dipengaruhi oleh gizi juga. Jadi teman-teman silahkan sarapan terlebih dahulu biar nanti tidak pusing. Oke. Sekian. Saya akhiri. Bila itu berkuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.